Pemirsa Bispariwisata yang membawa rombongan dari Yayasan Almasumran Cekek Bandung Terguling di Jalan Putra Pinggan, Kecepatan Kalia Pucang, Pangandaran. Dari total 53 penumpang, 26 korban diantaranya mengalami luka serius di bagian kepala dengan kondisi tangan serta kaki patah tulang. Seperti inilah video amatir yang merekam kejadian pasca tergulingnya Bespariwisata syarat penumpang yang terjadi di Jalan Putra Pinggan, Pangandaran. 53 orang penumpang yang berada di dalam kendaraan dievakuasi melalui kaca depan bes yang terlepas saat terguling melintar. Bes yang terguling ini merupakan salah satu rombongan dari 14 bes pariwisata yang akan melaksanakan catering dan liburan di pantai Pangandaran. Kecelakaan terjadi saat sopir bes yang membawa rombongan dari Yayasan Almasumrancaengkek Bandung ini mencoba menghindari motor dari arah berlawanan. Naas, bes pariwisata ini oleng hingga menabrak tebing hingga terguling melintang di badan jalan. Dia banting setir, banting setir ke kiri, pernah gili-gili banting lagi ke kanan, kebalik. Ada berapa korban di sini, Pak? Korban yang ada di sini ada 27 semua. 27? 27. Tapi yang luka merat, patah-patah pulang itu hanya 3 orang. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 26 korban kecelakaan mendapatkan perawatan medis di ruang IGD RSUD Banjar. Sebagian besar korban kecelakaan mengalami luka serius akibat benturan keras saat bes terguling dan terkena pecahan kaca. Bahkan 3 di antara korban mengalami patah tulang di bagian tangan dan kaki. Tidak hanya itu, sejumlah anak-anak dan balita turut menjadi korban dan mengalami luka serius pada bagian kepala dan wajah. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Acep Muslim, INews, Melamporkan. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat.